Yang paling sering ditanyakan di video saya itu dok kalau misalnya height saya telat lalu tiba-tiba flek coklat Atau dok height saya itu kok 2 kali dalam sebulan Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya Banyak pertanyaan di video saya juga mengenai flek Untuk itu kita kali ini akan bahas flek-flek Flek-flek, bukan flek wajah ya Atau dok height saya itu kok 2 kali dalam sebulan Ya kalau masalah 2 kali dalam sebulan bisa tonton di video saya sebelumnya Yang ngebahas tentang bagaimana sebenarnya menghitung siklus height Memperhatikan siklus height yang benar Bukan perhatiin tanggalnya ya saya ulas sedikit Bukan perhatiin tanggal namun interval antar hari pertama height Sekali lagi interval antar hari pertama height Oke, flek-flek yang sering terjadi ini kita harus bedain dulu nih Orang tersebut lagi hamil atau enggak Karena kalau dalam keadaan hamil Flek-flek ini bisa menjadi tanda bahaya ya Mau warna apapun namun kebanyakan Sesuai pengalaman saya juga pernah abortus atau keguburan Itu flek pertamanya itu coklat Sebenarnya disitu masih dapat diselamatkan Asal ibunya itu memang tirah baring Saya disini bukan bilang banyak istirahat namun tirah baring Saya tegas, kenapa? Karena emang harus banyak berbaring Gak usah gerasak gurusuk Gak main hp juga Karena apapun yang dibaca di hp Googling sana, googling sini Searching sana, searching sini Mending tanya ke saya aja ya Itu dapat membuat ibu hamil tersebut malah makin stress Untuk itu sebaiknya tirah baring Satu minggu lah minimal Jika memang tidak ada perubahan Bahkan nyari pinggang Atau darah yang keluar itu makin banyak Biasanya terjadi proses keguburan Sudah dalam proses Kalau yang tadi Diagnosisnya masih keguburan mengancam Hasalkan di bawah 20 minggu Karena jika di atas 20 minggu Biasanya sudah disebut sebagai kematian janin dalam rahim Ada banyak faktor penyebabnya Nah, untuk itu Jika ada flek pada saat kehamilan Memang tidak semuanya Namun sebaiknya waspada ya Kurangi dulu angkat benda-benda yang berat Kurangi dulu stress Makan makanan yang bergizi Sehat, cukup Dan juga sebaiknya suasana hatinya dikontrol ya Mungkin bisa minta bantuan ke orang-orang sekitar Supaya suasana hatinya dan pekerjaan-pekerjaan yang berat itu dibantu Nah, kalau flek yang terjadi di luar kehamilan Itu juga harus dibedain ya Dia itu sudah rutin berhubungan seksual atau belum ya Kalau pada yang rutin berhubungan seksual ada banyak Apalagi kalau yang dia keluar flek setelah berhubungan Itu bisa jadi gejala kanker cervix Nah, kalau misalnya dia fleknya akibat dia berbarengan dengan haidnya juga maju-mundur Bisa coba tonton video saya tentang penyebab terlambat haid Karena memang disana saya juga bahas sebenarnya bukan hanya pada terlambat haid Karena kalau pada gangguan hormonal terutama Itu haidnya bisa juga maju terlalu cepat Atau ada flek Kalau misalnya terjadi pendarahan di luar siklus haid itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi Sedangkan yang haid normal aja Kalau sampai nyerinya nggak tertahankan Itu bisa jadi ciri-ciri endometriosis Makanya itu bukan hanya pada flek-flek aja yang bahaya ya Pada siklus haid yang normal, volume yang normal pun Bisa terjadi masalah Untuk itu sebenarnya perlu juga sih konsultasi rutin ke dokter tentang kesehatan reproduksi Semoga video ini membantu dan membawa manfaat Bagikan ke semua orang supaya manfaatnya tidak hanya tinggal di kamu Jika ada pertanyaan atau request video silahkan tinggalkan di kolom komentar Thank you for watching, see you on the next videos Bye-bye Sub indo by broth3rmax